Pembelian imunisasi polio atau pin polio yang menyasar ratusan anak umur 0 hingga 7 tahun di Desa Pagarawan Kebupaten Bangka mendapat berbagai respon dari orang tua. Meski ada orang tua yang menolak pemberian vaksin tersebut kepada anaknya, namun masih banyak orang tua yang setuju dengan program pemerintah karena bertujuan untuk mengentaskan penyebaran virus polio tersebut. Marisa, salah satu orang tua murid yang menyetujui imunisasi tersebut mengatakan sebagai warga negara Indonesia, ia akan mengikuti aturan dan keputusan pemerintah asalkan baik bagi anak-anak. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita melaksanakan apa yang dihancurkan pemerintah agar anak-anak kita sehat. Dian Sulistia, Bunda Paut Desa Pagarawan menjelaskan, pihaknya telah menyosialisasikan pekan imunisasi polio ini kepada masyarakat. Apalagi penyakit polio hingga saat ini belum ditemukan obatnya, sehingga vaksinasi merupakan jalan untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit tersebut. Biar anak itu pencegahan dari kayak lumpuh layu, kayak gitu. Yang bisa disembuhkan oleh obat, cuma aja bisa dicegah. Ada juga sih orang tua yang menolak, ya karena alasan agama mungkin. Bagaimana cara kita agar orang tua setuju dengan ini? Kita cari kasih penjelasan, kita dekatin, kita jelaskan bahwa vaksin yang digunakan itu itu diubah dari bahan yang halal, bukan yang dibilang seperti apa yang isu-isu yang gak halal gitu. Jadi mereka mau, terus kita jelaskan gimana dampaknya kalau mereka kena polio. Jadi kasihan anak-anaknya, sehingga mereka mau diajak untuk vaksin. Pimpolio ini dilaksanakan serempak se-Indonesia. Untuk tahap pertama dilaksanakan di lima provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya pada bulan Mei lalu. Sedangkan pin polio tahap kedua dilaksanakan di 27 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Pengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Blitung, dan provinsi lainnya. Pemberian imunisasi pin polio ini sangat penting untuk mencegah virus polio yang dapat mengakibatkan kelumpuhan permanen, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi polio lengkap. Merianti melaporkan dari Kabupaten Bangka.